La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Leif Sjetney, telah menjadi pendeta gereja di Sweden selama 30 tahun di kota John Koping, Sweden. Banyak orang-orang di sekitarnya yang terheran-heran mengapa pria berusia 77 tahun itu memutuskan memeluk agama Islam. Saya masih kesulitan memahami bagaimana Leif bisa berpindah agama. Dia berada di gereja selama 30 tahun. Tetapi, kami tetap saja teman baik, kata salah satu temannya, para Jeperson. Leif Sjetney dibesarkan di Oslo, Norwegia. Dia pindah ke Smejebaken pada tahun 1984 di mana dia bekerja sebagai pastor di Norbarkei Paris hingga 1986. Selanjutnya, dia bekerja di Pastorates Kilingarit dan menjadi pendeta di Aker dan Hangshul. Kemudian, Sjetney banyak bekerja di Hangardana sebagai pendeta di masa pensiun. Selama menjadi pendeta di gereja Sweden, Sjetney memiliki kesempatan untuk menangani pengungsi dan masalah mereka. Salah satu pengungsi itu adalah seorang pria muslim bernama Abdullah. Sjetney mendapat kesempatan untuk tinggal bersamanya dan mereka akhirnya menjadi teman baik. Dia menyebut saya ayahnya, ayah kandungnya sudah meninggal. Kami tinggal bersama selama satu setengah tahun, kata Sjetney. Selama bersama Abdullah, Sjetney mendapat kesempatan untuk mendalami Islam dengan seksama. Abdullah adalah seorang muslim Maroko yang taat dan dia sholat wajib lima waktu, ditambah dengan ibadah-ibadahnya yang lain. Hal inilah yang memberi jalan bagi Sjetney mantan pendeta, yang saat itu berusia 74 tahun, untuk mempelajari ajaran Islam. Agama Kristen dan Islam memiliki banyak kesamaan, dimulai dari Tuhan yang sama. Satu-satunya garis pemisah yang kuat adalah Yesus dan Muhammad, alaihi salam. Namun, Islam memang mengandung semua ajaran Kristen, kata Sjetney. Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi banyak insiden berkobar akibat gerakan ekstremis dan sebagainya. Umat muslim di seluruh dunia telah menerima perilaku yang tidak menyenangkan, tambahnya. Setelah Sjetney tinggal bersama Abdullah selama satu setengah tahun, sampailah pada saat di mana para pengungsi di gereja Swedia harus digusur. Sjetney tak heran dengan keputusan tersebut. Saya tidak terkejut ketika mereka akhirnya mengusirnya, kata Sjetney. Pada musim gugur 2017, Leif Sjetney menerima Islam, saat tinggal bersama Abdullah. Dia mengubah namanya menjadi Ahmed Sjetney. Kedepan, Ahmed membuat keputusan besar, pindah ke Maroko dan mulai hidup sebagai pensiunan. Banyak orang telah masuk Islam. Namun, saya mungkin pendeta pertama di Skandinavia yang menempuh rute itu, katanya. Setelah publik mengetahui Sjetney pindah agama, manajemen gereja mengutus banyak orang untuk dirinya. Namun, ketika seorang pendeta setua itu membuat keputusan untuk pindah agama, kita hanya bisa percaya bahwa itu adalah keputusan yang dipikirkan dengan matang. Satu-satunya perubahan adalah bahasa di sini. Bahasa Arab itu sulit dan saya tidak tahu banyak. Iklimnya bagus, sekitar 35 derajat. Saya kadang-kadang pergi ke masjid karena sudah sulit karena situasi pandemi yang sedang berlangsung, kata Ahmed Sjetney menambahkan. Ahmed Sjetney tidak membuat pengumuman dirinya telah menjadi muhalaf pada 2017 karena saat itu dia masih sebagai pendeta. Apalagi dia telah menjadi pendeta pada sebagian besar usianya. Keputusan seperti ini berpotensi memengaruhi banyak orang di sekitar saya. Saya tidak ingin itu terjadi, kata Sjetney. Dia menerima Islam, pindah ke Maroko, dan mulai hidup sebagai pensiunan pendeta dengan pensiun. Sjetney saat ini tinggal di Fes, Maroko, dengan pengungsi Maroko yang dikenalnya, Abdullah.